Intro Geger, jaget sosial media dibuat heboh dengan kabar kehamilan Loli yang sebelumnya santer diberitakan. Ya, seperti diketahui pertama kali terungkap lewat pernyataan asisten sang ibunda dalam syaran langsungnya di media sosial. Saat itu Loli pun seolah mendapatkan angin segar saat seorang tiktokers bernama Lely membelanya habis-habisan saat heboh permasalahan yang menyerang dirinya. Meski begitu yang cukup mengejutkan sang tiktokers pun seperti dikutip dari akun media sosialnya tiba-tiba seolah beralih ahaluan saat memposting sebuah video berdurasi cukup panjang dan jika dilihat dari judul video yang dibuatnya berisikan prihal dia yang telah ditipu oleh Loli dan bukti yang diberikan adalah hoax. Benarkah selain Lely, Nikita Mirzani dan Mail pun akhirnya memberikan sikap dengan kehebohan yang muncul diduga karena Loli berbadan dua dan dikabarkan menggugurkan janin yang kini sedang dikandungnya. Lalu benarkah pula di tengah seluruh kehebohan ini, Mail sebagai asisten Nikita memiliki sederat bukti lainnya yang diakininya bahwa Loli seperti yang diceritakan sebelumnya. Dan benarkah Nikita Mirzani kembali menegaskan bahwa ia tidak sudi membesarkan anak yang sudah durhaka kepadanya. Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Terima kasih telah menonton! Ya, perihal kehebohan terkait Laura Mezani yang tengah diperbincangkan beberapa waktu belakangan ini. Memang awal mula kabar Loli berbadan dua diperkuat dengan siaran langsung yang dilakukan asisten Nikita Mirzani yaitu Mail beberapa waktu lalu. Membicarakan perihal kuret, pada saat itu Mail pun sempat memention nama Loli. Dan menyebutkan akan memberikan bukti lebih spesifik terkait hal ini dalam konten eksklusifnya. Hebohnya pernyataan Mail, tak ayal membuat seorang tiktoker bernama Leli yang mengaku kenal dengan Loli tiba-tiba saja bersuara dan menyampaikan perihal kebohongan yang diduga telah dilakukan Mail. Namun kurang dari 1x24 jam berselang, Leli pun tiba-tiba mengklarifikasi lagi dengan video berdurasi kurang lebih 3 menit. Yang isinya pun menyatakan bahwa ia tertipu oleh Loli hingga menarik pernyataan yang sebelumnya. Ini cek kandungan. Kan kalau misalnya abis apa? Abis dikuret itu di bawah 6 bulan. Misalnya dia baru kuret masih 2 bulan atau 3 bulan. Itu masih kelihatan tuh. Binding rahimnya masih basah. Masih ada bekas kuretannya. Masih kelihatan. Nanti kalau misalnya dia nggak ngaku kalau dia hamil atau dia pernah kuret atau dia udah dikeluarin ya. Mau bikin story, mau liat buktinya kan Loli besok ya. Besok. Bye-bye. Gue nggak tau harus mulai dari mana. Tapi yang pasti gue selalu berusaha membela pihak yang benar pastinya menggunakan bukti-bukti yang konkret. Kemarin gue baru aja membela seorang wanita yang dimana dia ini sedang ditimpa isu bahwasannya dia hamil di luar nikah. Disitu wanita ini meyakinkan gue 100% bahkan dia memberikan foto bahwasannya dia sedang dalam keadaan datang bulan. Nggak cuma itu, karena gue bener-bener pingin mendapatkan info yang valid, gue minta dia untuk membuat video sedang melakukan test pack. Dan ternyata test packnya itu negatif, itu pun videonya no cut. Dan pada hari itu si wanita ini menelpon gue berkali-kali dan juga membagikan data mengenai lelaki yang membongkar idea di eksklusif. Tapi betapa terkejutnya gue setelah gue tau bukti yang dia berikan kepada gue itu adalah hoax. Hanya sedikit info bahwasannya klarifikasi yang kemarin gue upload itu sangat amat gue perhalus. Karena dari pihak si wanita ini meminta gue untuk menjelek-jelekkan mail dan juga memberikan banyak spil mengenai keburukan ibunya. Ya, seolah tidak mau kalah dengan sang tiktokers, Nikita dalam siaran langsungnya di media sosial juga tidak mau ketinggalan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari warganet yang seolah masih dipusingkan dengan simpang siurnya dari kabar ini. Menitik beratkan pada soal tanggung jawab yang mungkin masih dipertanyakan oleh warganet terlebih dengan aksinya yang tidak mau lagi mengurusi segala hal yang berhubungan dengan Loli. Nikita rupanya masih tetap pada prinsipnya tersebut meskipun ia sendiri agaknya mengakui jika sang anak Loli tidak bisa hidup tanpa dirinya dan kehidupannya pun terombang ambing tanpa arah terutama sejak kembali ke Indonesia. Bagi Nikita Mirzani, dirinya tidak sudi untuk membesarkan anak yang sudah durhaka kepadanya. Kalau saya tega, ya dari saya mengandung sudah saya gugurin. Saya nggak pernah gugurin kandungan ya. Anak semua saya jadiin. Saya rawat. Merawat anak itu kewajiban saya karena saya memilih untuk membesarkan anak dibanding menggugurkan anak. Paham? Otak kalian dipakai netizen. Dia-dia yang berulang kok gue yang disamput-tautin. Banyak yang bilang mengurus anak itu kewajiban. Memang siapa yang bilang bukan kewajiban? Kewajiban. Nah, kewajiban anak tuh apa? Setelah dirawat sama orang tuanya, kewajiban anak apa? Nah, kalau dibalikin kayak gitu gimana? Nah, saya loh merawat dari orok, dari kandungan. Saya yang merawat sendiri. Ini gara-gara bermasalah sama Il, gue dibawa-bawa. Waktu saya rawat, waktu saya rawat ya, itu anak bersih ya, bersih, terawat, masih perawan. Enggak, ingat bawa kabur uang orang, terjamin hidupnya. Mau apa tinggal minta? Saya lebih memilih mengurus dua anak yang masih polos dibanding ngurusin anak burha, kak. Sementara itu, kembali dengan kabar yang menimpa Loli. Sebelumnya, informasi yang datang kepada Mail memang bersumber dari seorang wanita bernama Cindy, yang kabarnya merupakan rekan dekat Loli. Sebagai orang yang diduga saat itu sempat menginisiasi kepulangan Loli, yaitu dengan cara memberikan sebuah pekerjaan dalam bentuk endorse. Permasalahan tersebut yang sebelumnya dinyatakan Loli sudah usai. Rupanya berbanding terbalik dengan apa yang diungkapkan oleh Cindy. Diutarakan lewat voice note kepada sang tiktokers, baru diketahui jika sebenarnya Cindy dan salah satu temannya yang lain, yang menyelesaikan utang-piutang tersebut. Dikarenakan, Cindy pun ikut diteror oleh Debt Collector, yang meminta tanggung jawab Cindy karena hal tersebut. Dan seperti inilah pernyataan Cindy, serta sederet bukti dari akun media sosialnya. Selama ini kemarin yang utang 90 juta itu lo yang tawangin, Cindy? Iya, gue sama-sama si Cindy. Iya, sama Ramda. Ramda itu juga ada banyak ngebantuin, karena dia ngutang tuh bukan satu orang doang, Kak. Tapi banyak. Itu tuh kita tuh ditagi-tagi sama admin slot, dan lain-lain. Sampai minta kita yang ngepos, karena emang udah gak ada uang ngebantuin. Itu satusan juta, tau Kak. Gue dari lubuk hati yang paling dalam, gue meminta maaf banget sama Mail dan juga sama Kak Niki, karena mereka berdua ini jadi kebawa-bawa, dianggap mereka ini orang yang jahat. Padahal kalau kalian tahu ya, Mail ini deket banget sama keluarganya Kak Niki, bahkan sering banget dititipin. Mail, titip Loli ya, kalau ada apa-apa tolong kamu maju. Dan semalam pada saat gue teleponan sama Mail, itu dia ngebuka semuanya, dan kalau kalian ngikutin drama ini semua dari tahun lalu, segalanya akan terasa make sense. Dan yaudah, Kak Niki, dia tuh ibunya dia yang paling tahu anaknya, dan juga Mail, dia itu udah ngemong Loli dari umur berapa tahu, jadi dia udah tahu banget busuk-busuknya. Sekali lagi gue minta maaf sama Kak Niki dan juga Mail, bener-bener mereka jadi kebawa-bawa, dan ikutan dihujat. Intinya dari pihak mereka itu udah capek banget guys, sama si wanita ini, dan sekarang mungkin yaudahlah, biarkan sosial media yang mengurus si wanita ini. Mohon maaf ya, ini juga mungkin salah satu alasannya, ternyata si wanita ini lagi sepi endorsan. Jadi mungkin gue dijadikan perantara, untuk nge-up kasus dia, biar endorsannya makin banyak. Jadi gitu caranya. Ya, Entah kenapa, sejak kepulangannya ke tanah air, ada saja permasalahan yang harus didapatkan oleh putri sulung Nikita Mirzani tersebut. Masih belum usai permasalahannya dengan sang bunda, yang sampai saat ini tidak lagi mau menerimanya sebagai anak. Jika ditarik ke belakang, rupanya banyak cacat yang menempel dalam diri Loli, seperti yang dituliskan oleh Mail, asisten Nikita Mirzani, yang sudah mengurusnya sejak Loli masih kecil. Menurut informasi yang beredar, Loli pun memiliki tabiat seperti dituliskan Mail berikut ini. Karena si Loli ini nekat, di pesantren Alwildan aja, dia bisa tuh pacaran sama security, sampai itu security dipecat. Kalau gak percaya, tanya langsung ke pesantren. Tanya, si Loli pernah berbuat onar apa aja selain pacaran sama security. Ingat gak, waktu tinggal di apart campfield, lo sering ke parkiran, nongkrong di tempat istirahat driver, kalau ibu lo lagi keluar syuting. Jangan lupa, itu sampai, supir-supir di situ pada ngomong, itu anak genit banget, sering godain supir. Dan supir-supir di sana pada risi. Di lain sisi, Nikita Mirzani memang tidak mau banyak menanggapi kehebohan ini, selain hanya mendukung pernyataan, yang sebelumnya dibuat oleh Mail. Menurut Nikita, apapun yang dikatakan oleh Mail itu adalah fakta. Apalagi Mail membongkar aib seseorang, pasti ada mulanya. Dan diduga, yang memulai perseturan tersebut adalah Loli. Kami coba lihat komentarnya, Mail. Aduh. Biar aja, Mail. Mail begitu dia membela diri. Kalau dihina, kalau Mail dihina, pasti dia akan hina balik orangnya. Dia biar aja. Mail tahu apa yang dia lakukan. Mail, apalagi sih, enggak tahu tuh netizen pada Mail, 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 Mail. Tahu gue Mail enggak duluan ya. Jadi kalau Mail membela dirinya, ya it's okay, it's all mine. I don't care anyway juga. Sementara itu, jika menggambarkan kehidupan Loli, sepertinya, bak sebuah pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Pada awalnya, Loli kembali ke Indonesia, dan dijemput oleh mantan kekasihnya Fadel Bajide, hingga beberapa waktu, kemudian ternyata diketahui sudah putus. Loli pun masih tetap dicampakan oleh sang bunda, walaupun ia berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan ibunya tersebut. Lalu, seperti apakah kesedihan Loli? Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber. Luar biasa sekali, 3 juta. Ya, pokoknya, sebagai sukses lah, dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, sempat menghebohkan publik saat kepulangannya ke Indonesia, beberapa waktu silam, dan dijemput oleh sang kekasih Fadel Bajide. Sepertinya, Loli pun sangat menyadari, jika sebagai manusia, kita pun hanya bisa berupaya, dan berusaha. Sedangkan hasil ke depan merupakan ketetapan Tuhan. Tiba-tiba saja, Fadel pun menuliskan kabar kandasnya hubungan dirinya, dengan Loli lewat akun media sosialnya. Ditambah, dengan masih berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan ibunya tersebut. musik, Jika kita berusaha, jika kita berusaha, kita berusaha, jika kita berusaha, kita berusaha untuk memperbaiki hubungan dirinya, Tapi kalo emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalo seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, abis itu baru nanti coba lagi. Si belum karena emang dia yang ngeblok aku sih. Emang dia gak mau kontakan ide-nya aja ngeblok aku. Kalo ini legong banget sih sampe sekarang ya udah jalanin aja yang ada. Ya dijalanin aja, karena emang ini emang udah jalan takdir aku ya emang harus disyukurin aja. Gak perlu dipusingin sih. Gak mau ambil pusing, ambil aja positifnya. Sementara itu dibalik kerasa kesendirian Loli. Permasaan ini tentu diperparah karena Nikita menghapus Loli dari kartu keluarganya dan sebagai ahli waris. Seperti apa kejadian naas yang membuat Loli seolah sengaja ditelantarkan oleh ibu kandungnya sendiri. Halo, saya Cika Bawode. Selamat untuk Intense Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat temen-temen semuanya. Selamat! Ya, jika ditarik lebih jauh hubungan diantara Loli dengan sang ibunda memang semakin pelik. Pas kan Nikita menghapus Loli dari kartu keluarga dan juga sebagai ahli warisnya. Dalam unggahannya, Nikita pun menampilkan secari kertas putih tertulis tiga nama buah hatinya termasuk Loli. Dalam secari kertas yang menampilkan presentase angka berbeda-beda tersebut, selanjutnya nama Loli pun akhirnya hilang. Sedangkan presentase angka dari dua adiknya justru meningkat. Lebih parahnya lagi, bukti keseriusan Nikita Mirzani untuk menghapus Loli sebagai anak kandungnya juga dengan cara mengganti bio akun sosial media anaknya, yaitu Aska. Bersama untuk informasi Anda, kalau kalian kasihan sama seseorang, jangan cuma diketik. Kalian ambil, kalian rawat. Jangan cuma bilang kasihan ini, kasihan si A, kasihan si B. Jangan, kalau kamu kasihan ya, jangan cuma diketik, ambil, urusin, bantuin. Kalau kamu kasihan kayak gini bagus, lebih. Ya, tapi kan lu kurang-kurang nggak bisa. Padahal kalau lu niat ya, lu bisa naik kereta yang cuma 40 menit dari Bandung ke Jakarta, dari sini langsung dijemput. Kan sebetulnya kalau ada niat tuh semua apapun kan, easy. Tidak ada hubungan sih, sebenarnya. Serius, masih ada kontak? Ya kan, saya ini blog. Itu udah ada kontak sama sekali kan? Gak ada. Untuk pantau nya dimana? Yang apa yang harus dipantau. Oh kalau tanya, tepianas, tidak. Jadi memang pengen lepasan menjawab? Kau khawatir, rasanya saya sebagai orang tua sudah melakukan yang terbaik lah, As a parent, apalagi single parent. Apa yang maunya saya ngelakuin apa? Nangis-nangis. Itu datang ke sana. Kan yang salah dia, bukan saya. Saya cuma sebagai ibu yang membiayai. Kalau dia butuh bantuan, saya akan bantu. Ya tapi kalau untuk yang gimana-gimana ya. Kalau ada anak kecil mendeklare dirinya sudah dewasa. Berarti saya tidak bisa lagi menganggap dia sebagai anak kecil. Bener gak? Ya sudah. Udah lama. Saya juga udah gak peduli. Dia mau pulang, mau enggak. Serah aja. Kan nanti, suatu saat juga nanti dia akan merasakan. Bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu. Apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun. 來到 clewaran. Do�ungan nama abisi. Dole salsa kecil. Baik, pakai. Drin. Leal. knob paying visions. Link leng勁. Dole salsa kecil. Potip. varietyパanku opens. Doset kecil. For ekibanku menyambil tepulis